Tidak hanya Kamen Rider yang meniru Super Sentai Bahkan franchise adiknya ini pun kerap melakukan hal yang sama Dimana ada saja unsur yang akrab sebagai bagian dari Kamen Rider Dan kini ditiru oleh Sentai Series Dan sekali lagi, ini bukanlah hal yang sepenuhnya buruk Sebab bisa saja, itu merupakan bagian yang menunjang berbagai aspek Seperti rating, kreativitas produksi, atau bahkan profit Sebagai sumber penghidupan bagi rumah produksinya sendiri Episode kali ini adalah seri kedua dari video unsur yang ditiru Setelah video kemarin, kita telah mengulas bagaimana Kamen Rider meniru Super Sentai Dan kali ini, langsung saja kita simak 5 unsur Kamen Rider yang ditiru Oleh Super Sentai Series versi Tokufex Indonesia Henshin Setiap kali para Rider hendak berubah, maka kata itulah yang keluar dari mulut para hero-nya Ya, kata Henshin sendiri merupakan istilah umum dalam bahasa Jepang Yang bisa diartikan sebagai berubah atau menjelma Akan tetapi, sejak awal 70-an, kata Henshin memang menjadi trademark bagi Kamen Rider Series Dan masih digunakan hingga saat ini Meskipun ada beberapa series yang para Rider-nya berubah tanpa mengucapkan kata tersebut Seperti Kamen Rider Amazon dan juga Kamen Rider Hibiki contohnya Akan tetapi percaya atau tidak, ternyata ada beberapa series di Super Sentai yang menggunakan kata Henshin Seperti Choriki Sentai O-Ranger pada tahun 1995 Dimana Sentai bertema militer dan super power tersebut berubah dengan mengucapkan kata Choriki Henshin Ya, O-Ranger merupakan Sentai pertama yang menggunakan kata Henshin saat mereka berubah kewujud Rangernya Cukup unik di sini, sebab pada tahun tersebut tidak ada serial Kamen Rider manapun yang mengudara Tidak hanya itu, 10 tahun kemudian di Mahou Sentai Maji Ranger Mereka kembali menggunakan istilah tersebut Dimana Sentai bertema sihir tersebut berubah menggunakan mantra yang berbunyi Mahou Henshin Maji-maji Majiro Dan mau tau apa lagi uniknya? Pada tahun 2005 tersebut, Maji Ranger tayang bersamaan dengan Kamen Rider Hibiki Dimana Rider bertema Oni tersebut sama sekali tidak mengucapkan kata Henshin saat mereka berubah Itu pun tadi sudah kita sebutkan di awal Bahkan Seiji Takaiwa yang biasanya menjadi shoot actor untuk Heisei Kamen Rider Justru saat itu tidak bekerja di Hibiki Melainkan bermain sebagai Maji Red pada tahun yang sama Sungguh sebuah seris yang tertukar Dino Buckler Kita pun akrab dengan sabuk atau belt yang ada di Kamen Rider Ya, device tersebut memang sudah ada sejak Kamen Rider pertama pada tahun 1971 Dan tentunya masih terus digunakan sampai saat ini Walaupun ada beberapa seris seperti Amazon dan Hibiki yang sekali lagi tidak menggunakan item semacam itu Akan tetapi saat ini Rider Belt atau Driver tersebut sudah semakin beragam Serta bisa dikombinasikan dengan berbagai collectible item yang unik-unik Akan tetapi ternyata Sentai seris sekalipun pernah mencoba meniru elemen tersebut dalam Kyoru Sentai Zyuranger Dimana Sentai bertema Dinosaurus pertama ini memiliki perangkat berubah yang disebut Dino Buckler Yakni alat berupa knuckle yang terpasang di sabuk mereka Ya, benar sekali Sentai yang satu ini berubah menggunakan sabuk seperti yang ada di Kamen Rider Akan tetapi alat semacam ini mungkin cuma satu-satunya di Super Sentai Karena sebelum dan setelahnya lebih banyak alat yang berupa gelang atau brace Bahkan pada milenium baru, Henshin item yang ada di Super Sentai seris Lebih didominasi oleh perangkat berupa ponsel yang unik-unik Apalagi pada tahun 1992 saat Zyuranger ditayangkan Hanya ada satu movie, yakni Shin Kamen Rider Prologue Yang sama sekali tidak memiliki belt untuk berubah Hand Off Kita mungkin akrab dengan tradisi ini, yakni Super Sentai Hand Off Dimana ketika season finale atau episode terakhir masing-masing Sentai Ada adegan bersalaman antara Sentai Merah saat ini dengan Sentai Merah untuk season selanjutnya Tradisi ini sudah berlaku sejak akhir episode Tokusou Sentai Dekaranger Yang berakhir pada tahun 2005 Dan saat itu Dekaret bersalaman dengan Maji Red yang merupakan Sentai selanjutnya Tradisi ini masih terus dilakukan bahkan sampai sekarang Tapi taukah anda bahwa ide tersebut bukan original kepunyaan Super Sentai Melainkan sudah dilakukan lebih dulu di Kamen Rider series Hah? Yang bener? Kapan? Ya, jawabannya sejak berakhirnya serial Kamen Rider Vice pada tahun 2004 Saat terjadi transisi ke serial Kamen Rider Blade Pada saat itu sudah dibuat sebuah adegan yang disebut Passing Torch Dimana Takumi Inui bertemu dengan Kazuma Kenzaki Untuk menyerahkan tongkat Estafet sebagai pertanda untuk melanjutkan tugasnya sebagai Kamen Rider Sebelum akhirnya mereka melakukan henshin bersama Ya, hal itu sudah dilakukan pada awal 2004 setahun sebelum Super Sentai menirunya Sayangnya ide ini kemudian entah kenapa dibatalkan Sehingga hal itu tidak pernah diperlihatkan sama sekali pada akhir episode Vice Atau di layar kaca manapun Apalagi bagian tersebut hanya dilihat oleh beberapa orang kru yang bekerja pada saat itu Sampai sebuah screenshot majalah yang menunjukkan hal tersebut beredar di dunia maya Pre-season Cameo Kita mungkin sudah cukup akrab pula dengan tradisi ini Dimana pada Summer Movie atau Collapse Movie antara Super Sentai saat ini dengan Sentai Prequelnya Dimunculkan Sentai terbaru sebagai Cameo dan turut ambil bagian untuk pertarungan di sana Ya, pertama kali dilakukan di Movie Samurai Sentai Shinkenger vs Goonjer pada tahun 2010 Dengan menampilkan adegan Goseiger yang menjadi Cameo di salah satu bagian klimaks ceritanya Hal ini masih terus dilakukan baik di Movie ataupun di episode spesial tertentu Dan perlu diketahui, tradisi ini juga merupakan original dari Kamen Rider series Kalau Anda ingat Movie Kamen Rider Decade All Rider vs Die Soccer Di film yang ditayangkan pada musim panas 2009 tersebut Memunculkan karakter Double Rider yang tiba-tiba muncul di adegan klimaks Decade melawan Shadow Moon Sampai saat ini masih ada beberapa pre-season Cameo Kamen Rider yang dimunculkan walau mungkin sudah termasuk jarang Hal semacam itu merupakan ide sebagai bagian dari promosi dan penggambaran singkat tentang bagaimana series terbarunya nantinya Dan meskipun Sentai menirunya dari Kamen Rider, akan tetapi itu adalah hal yang biasa mengingat sifatnya yang berupa promosi Sammon Hero Alat bertarungnya Ya, itu terasa akrab bagi penonton Karena Kamen Rider Dien yang ada di serial Kamen Rider Decade lebih dulu menggunakan konsep tersebut Dimana Daiki Kaito mampu memanggil secondary rider pendahulunya dengan fungsi serupa Hal itu merupakan bagian yang membedakan dirinya dengan Decade Dan juga sebagai kiat untuk nostalgia Karena bisa menampilkan para veteran hero yang familiar di mata penonton Dan meskipun legendary Henshin ala Decade merupakan inspirasi dari Akaret di Super Sentai Akan tetapi, ide Sammon Hero tersebut justru adalah murni kepunyaan serial ini Apalagi, kedua-duanya sama-sama merupakan season anniversary Jadi wajar jika ada unsur yang harus menampilkan kesan nostalgia seperti yang tadi kita sebutkan Ditambah lagi, itu juga merupakan bagian dari promosi collectible item Yang nantinya akan dijual ke pasaran sebagai merchandise Sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia Buat Anda yang suka dengan video ini Silahkan like dan share ke media sosial Anda Jangan lupa tinggalkan komentar Akhir kata salam TokuFacts Indonesia Terima kasih telah menonton